selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita sudah sampai di Tianmas Resort Ciawi ini bagian depannya adalah area parkir tidak terlalu besar dan campur sama parkir pengunjung resto buat tamu resort nanti kita bisa masuk dan turun sebentar ke arah lobby buat check in dan drop bareng saja nanti kendaraan kita bakal diparkirin sama start resort alias ada parkir vale gratis oke kita check in sekarang begitu masuk ke lobby itu berasa langsung masuk ke dalam indoor garden gitu banyak pohon-pohon yang cantik walaupun di dalam pot tapi penataannya keren banget disitu juga banyak kursi-kursi buat duduk, buat nunggu dan untuk tamu itu juga dapet welcome drink minuman tradisional staffnya ramah, helpful, proses check innya juga cepet dan karena aku pesannya lewat aplikasi tiket.com jadi lebih cepet lagi tinggal kasih idea aja untuk di copy langsung dapet kuncinya ada deposit 200 ribu untuk tamu dan walaupun aku datangnya sebelum jam 2 tapi karena kamarnya udah siap jadi aku bisa langsung masuk ke kamar dibangunin ini juga ada resto jadi di belakang lobi ini tempat sarapan buat tamu besok pagi untuk ke kamar kita diantar pakai mobil shuttle jadi karena posisi bangunannya itu lumayan jauh antar satu bangunan dengan yang lainnya dan juga berlemba jadi kemana-mana aktivitas tamu itu diantar pakai mobil shuttle di tiket.com kianmas boutique resort ini dapet rating tau gak berapa? 4,7 dari 5 wow ini sih masuknya fantastis terus salah satu tamunya tuh bilang kalau pemandangannya tuh juara kamarnya bersih dan staff disini juga ramah-ramah kesan pertama waktu masuk kesini tuh aku ngerasa kayak di dalam hutan jadi kayak di ubud gitu loh ala-ala ubud ininya apa vibesnya tapi begitu masuk ke dalam lagi ini banyak lagi nih yang kita dapetin disini ada resto yang bentuknya joglo terus juga ada villa yang dari rumah badui ada juga villa honai jadi memang benar-benar dikonsep seperti hutan atau taman tapi bangunan-bangunannya itu dari berbagai daerah kalau mau beli tanaman disini juga ada tempatnya jadi yang suka nanam-nanam yang suka pohon-pohon pas banget buat nginap disini di bagian bawah sini ada tipe villa honai namanya jadi ini rumah suku adat Dani Papua gitu lingkungan di luarnya ini adem banget banyak pohon-pohon pohonnya bagus terawat dan ini pohonnya juga cantik-cantik kayak pohon pilihan gitu kalau villanya sendiri ini kapasitasnya besar biasanya untuk family ada dua lantai bagian bawahnya itu ada living room ada dining room juga ada kamar yang kecil dan juga ada kamar mandinya kalau yang di lantai dua itu ada juga master bedroom juga ada living roomnya cakep deh interiornya tuh bagus gak kalah cakep sama bagian luarnya di belakang aku ini adalah kolam renang jadi kolam renangnya itu ada dua bagian untuk anak-anak juga untuk yang dewasa bukanya dari pagi sampai jam 6 sore ini airnya gak panas juga gak dingin jadi sejuk aja gitu dan gak terlalu dalam juga kalau yang buat anak-anak itu cuma sekitar 50 sentian dan untuk dewasa juga paling dalam cuma satu setengah meteran di sekelilingnya ini banyak kursi-kursi buat duduk-duduk atau sunbatting gitu terus mau foto-foto aja disini juga bisa karena tamannya lagi-lagi cantik banget estetik ini tuh juga bisa dipakai buat tamu resto karena disebelahnya di atas itu juga ada resto yang dibuka untuk umum bentuknya joglo bangunannya ala-ala Jawa gitu modalnya dari kayu-kayuan materialnya terus menyediain makanan mulai dari makanan berat makanan dengan mau ngopi-ngopi juga bisa jadi bisa ngopi-ngopi cantik juga disana di sebelah resto battle tree ini ada vila jenis lain namanya vila badui jadi sesuai namanya itu konsepnya memang rumah badui rumah tradisional yang terbuat dari bambu, kayu gitu terus ada batu-batunya juga atapnya itu dari ijuk jadi memang adem terus itu kapasitasnya juga ada untuk dua orang ada juga yang family jadi bisa banyakan ruang tidurnya nyaman, living roomnya bagus, terus dining roomnya juga oke, kamar mandinya juga bagus aku suka nih bangunan ini adalah kamar yang aku pakai untuk menginap ini tipe kamarnya superior ada dua lantai, tipe kamarnya juga ada yang double bed, juga ada yang twin bed nah kalau yang diseberangnya ini, bangunan yang ini, ini kamar-kamar juga tipenya adalah eksekutif, sedikit lebih luas dari tipe kamar superior kurang lebih fasilitasnya sama dengan yang tadi sekarang aku mau cekin dulu ke kamar oke, ini adalah bagian dalam dari tipe kamar superior tipe kamar yang terendah yang ada di Kianmas Resort Butik kalau kasurnya ini ukurannya queen, ada 4 bantal terus ini empuk-empuk banget kasur maupun bantalnya terus di bagian belakang ini ada smart TV, ukuran layarnya juga lumayan lebar di sebelah tempat tidur ini ada sofa kecil terus di sebelahnya ini ada meja, lumayan besar mejanya kita bisa pakai buat kerja dan di sebelahnya juga ada gula kopitnya dalam saset terus pokoknya tempat minuman gitu lah, ada dua botol air mineral juga di sini dan yang uniknya ada hair dryer, biasanya kan hair dryer di dalam kamar mandi kalau ini di bagian luarnya terus kalau yang di ujung sini adalah lemari, lemarinya cukup besar kita disediain dua buah jubah mandi, terus ada kamar mandi di sebelahnya langsung aja ya kita lihat kamar mandinya kamar mandinya ini nggak terlalu besar, tapi semuanya ada di sini jadi begitu kita masuk, di sebelah kiri ini ada wash tuffel, juga ada cermin di dindingnya terus di sebelahnya ada toilet duduk dan ada bilik shower kalau sabun dan sampo itu juga udah disediain dari sini di sini juga disediain koneksi internet kecepatannya tadi aku cek 65 sampai 100 mbps staycation di resort cantik ini, aku pesan kamarnya pakai aplikasi tiket.com dari dulu, aku memang selalu mengandalkan tiket.com untuk urusan menginap di hotel, villa, atau apartemen tiket.com punya pilihan penginapan yang banyak banget promonya juga ada terus dan harganya jelas termurah dan ada ekstra cashback hingga 500 ribu kalau pesannya pakai kode promo aku, aderah 500k untuk tipe kamar superior double di kianmas butik resort Ciawi ini aku dapat harga 600 ribuan udah termasuk sarapan jelas murah ini sih nggak cuma itu, dapetin juga ekstra cashback hingga 500 ribu kalau pakai kode promo, aderah 500k sebelum proses bayar di aplikasi tiket.com cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points ya jadi, tunggu apa lagi? pesan kamar hotel murah di tiket.com sekarang staycation jadi hemat dan happy oke, sekarang udah jam 7 dari jam setengah 5 tadi disini hujan turun dan nggak berhenti sampai sekarang cuma karena penasaran, pengen lihat kianmas pas malam itu kayak gimana akhirnya aku mutusin untuk keluar pakai payung keliling dan kita tertakjub-takjub sama suasana dari kianmas pas malam hari ini di setiap sudut rame banget sama cahaya lampu yang disetting di berbagai sudut bahkan kalau kita ngelewatin jembatan-jembatan yang tadi itu sunganya ternyata dikasih lampu juga jadi malam-malam gini kita bisa tetap ngeliatin aliran sungainya justru jadi lebih makin estetik ya terus di bagian kolam renang juga itu kan di sebelah resto sama kondisinya cantik walaupun sedikit lebih gelap karena emang jam segini kolam renangnya udah nggak aktif Tadinya kita berencana untuk ngopi disitu tapi ternyata karena hujan akhirnya kita mager dan mutusin untuk di kamar aja Selamat pagi semalam itu hujannya lumayan lama terus kasur sama bantengnya juga enak empuk jadi tidurnya makin oke walaupun ini daerah Ciawi tapi berasa banget dinginnya terus pagi ini cerah deh langitnya mungkin karena semalam hujan juga jadi Gunung Salak juga keliatan jelas cuma sayangnya kalau kamar aku karena di lantai 2 jadi nggak begitu keliatan besar gunungnya kalau di lantai 3 atau yang lebih tinggi lagi mungkin lebih oke lagi pemandangannya sekarang aku mau sarapan dulu di resto yang ada di belakang lobby sarapannya ini di resto yang dimulai dari jam 6 sampai jam 10 pilihan makanannya banyak kebanyakan sih makanan lokal aku pilihnya yang bubur ayam Cianjur sama tadi nama Bandrek jadi mau cobain dua kombinasi itu kalau yang lainnya ada nasi dan lauk pautnya sandar tapi banyak pilihannya terus kue kayak roti dan makanan manis donat dan lain-lain itu juga ada buah juga terus juga ada bubur kacang hijau yang nanti bakal jadi inciran aku juga terus untuk tempat pilihannya ada yang indoor juga outdoor sekarang mari kita makan oke itu dia pengalaman aku nginep di salah satu hotel terbaru di Bogor ini tuh udah murah pemandangannya indah terus yang suka tanaman pasti seneng banget staycation disini makasih udah nonton sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info wassalamualaikum da bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati